Penggunaan masker sudah melekat dalam kegiatan sehari-hari. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih banyak menginfeksi jutaan masyarakat Indonesia, maka kebutuhan masker masih sangat tinggi dan ketersediaannya mudah diakses oleh masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Melihat hal ini, PT Bank Sentral Asia ikut terlibat membagikan masker N95 secara gratis melalui Yayasan Budha Seci Indonesia. Pembagian masker ini secara simbolis diwakili oleh Indra Wijaya, selaku Vice President Human Capital Strategy and Solution BCA, dan Hong Chin selaku perwakilan dari Yayasan Budha Seci Indonesia. Sebanyak 7.320 buah masker N95 diberikan untuk disalurkan bagi masyarakat dan tenaga medis. Ya tentu kami berharap dengan kami mekerjasama dengan Suci ini, Yayasan Suci ini bisa menyalurkan donasi kami kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Ya kami tahu bahwa Yayasan Suci ini telah banyak membantu warga masyarakat, jadi kami sungguh sangat berharap dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya bagi Yayasan Suci. PT. Bank Sentral Asia juga ingin berupaya meringankan beban pemerintah untuk bersama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19. Kita sangat mengapresiasi niat tulus dari BCA Group, di mana ini merupakan komitmen dari BCA, terutama ini dari karyawan BCA yang mendukung Yayasan Budha Seci dalam penanganan COVID-19 di Indonesia melalui berbagai programnya, salah satunya donasi dengan masker N95. Masker N95 ini rencananya akan digunakan bagi tenaga medis Seci Hospital dalam program vaksinasi bagi masyarakat. Ini sangat bermanfaat karena memang masker ini digunakan untuk penanganan COVID-19, terutama dalam mendukung program vaksinasi nasional yang dilaksanakan oleh Yayasan Budha Seci, yang digunakan untuk tenaga kesehatan sebagai gada terdepan dalam vaksinator COVID-19. Dengan dukungan dan donasi dari berbagai pihak yang disalurkan melalui Yayasan Budha Seci, dapat mendukung program vaksinasi nasional yang dilakukan bagi Indonesia.